Intro Nah kali ini kita akan bahas tentunya mengenai makanan pembakar lemak Nah bersama dengan Dr. Ida Gunawan, spesialistis klinik konsultan Dr. Ida, selamat pagi Selamat pagi Di depan kiri ada banyak ya bahan makanan yang selesai akan kita bahas juga ya Dr. Ida Betul Tapi sebelum kita bahas mengenai makanan, ada juga fakta mitos dulu nih Ini pasti penting sekali karena banyak berlider di masyarakat Mungkin kadang-kadang di grup-grup nih, makanan ini untuk makar lemak Nah ini fakta atau mitos ya Nah kita bahas pertama, bahwa cara itu cara untuk meningkatkan metabolisme Dengan menambah otot, masa otot Fakta atau mitos? Ya ini fakta Nah pertanyaannya kenapa dok? Apa urusannya si otot dengan si lemak? Kan kita selalu dengar otot, lemak otot digedein Teman-teman tau nggak, termasuk Dr. Vito dan Naisa Bahwa otot itu, itu mengandung banyak sekali serat-serat Yang sangat aktif dalam metabolisme tubuh kita Apa yang dimaksud dengan metabolisme tubuh? Artinya kemampuan dia untuk membakar energi yang didapat dari makanan Supaya dia bisa terus mempertahankan kondisi yang sehat pastinya Kalau metabolisme tubuh kita baik, maka semua sistem dalam tubuh kita akan berjalan dengan baik Otomatis hasil kesehatannya juga akan menjadi lebih baik Nah salah satu bagian tubuh kita kan ada otot, ada lemak, ada tulang, pembuluh darah dan sebagainya Yang sangat berperan di situ adalah otot Karena di dalam situ banyak sekali terdapat tempat-tempat untuk ikut dalam meningkatkan metabolisme tubuh Jadi itu nggak benar tuh kalau orang bilang diet yang penting asal kurus aja Nggak benar juga Jadi maka banyak sekali orang-orang yang menurunkan berat badan hanya dengan melakukan diet Nggak makan mati-matian sampai 3 bulan Betul berat badannya turun Tapi lupa bahwa penurunan berat badan yang tanpa didukung dengan aktivitas fisik yang baik ya Saya tidak menyebutkan harus olahraga Karena nanti banyak lagi timbul alasan-alasan Kenapa ya olahraga kan dan sebagainya Yang penting Anda beraktifitas fisik yang mudah untuk dilakukan Kalau tidak itu dilakukan Masa otot dalam tubuh kita juga ikut turun Bukan cuma lemaknya saja yang hilang Dan tadi saya sebutkan bahwa otot ini penting untuk mempertahankan metabolisme tubuh kita Baik, fakta mitos berikutnya nih dokter Katanya nih dok salah satu cara untuk menurunkan lemak adalah dengan mencukupi kebutuhan protein Nah ini fakta atau mitos dokter? Ya ini adalah fakta Ingat ya yang disebutkan adalah mencukupi Artinya protein yang cukup bukan yang berlebihan Sering kita salah karena bilang protein harus baik, harus bagus Otot itu kan mayoritas protein Jadi makan proteinnya yang berlebihan Tidak berlebihan Tapi cukup untuk kebutuhan tubuh kita Ya, berhubungan dengan masa otot yang tadi ya Karena ada juga kan orang kalau makan dia bilang Saya tidak mau gemuk nih, mau diet aja jadi makan daging aja terus gitu ya Ada juga, itu juga gak boleh sebenarnya Tidak boleh, jadi intinya sebetulnya semua ini bisa diatur melalui pola diet dengan pedoman gisi seimbang Karena di dalamnya itu komposisi protein pasti akan dipertimbangkan sesuai kebutuhannya Baiklah, Dr. Vito itu di depan sudah ada sayur-sayuran yang merah meronan ini sangat eye-catching Betul-betul, ini berhubungan dengan fakta atau mitos berikutnya Cabai merah ini dapat mengandung capsaicin ya Capsaicin yang bisa membuat tubuh membakar kalori lebih banyak Ini fakta atau mitos? Ya ini fakta Tapi saya tekankan kembali ya Kalau buat orang Indonesia yang namanya cabai merah ini Kalau gak ada cabai malah gak isah makan Iya, betul Nah, faktanya begitu ada cabai makannya berlebihan Nah, betul ya Aduh, kok sayang banget kayaknya Karena begitu pedas-pedas, wah nasi panas-panas Ada ikan asin plus cabai sambal terasi mantap Habis makanan Jadi yang harus diingat Kalau kita ingin menurunkan berat badan Apalagi habis lebarannya jadi lebaran Nah, itu jangan lupa Harus perhitungkan keseimbangan energi Jadi input dan output harus sama Nah, bagaimana dengan cabai merah? Jadi kita selalu berpikir cabai merah ini menggugah selera makan Anda tetap boleh tambahkan karena dari banyak penelitian Mereka gak dibikin kayak kita sambal cobek gitu Enggak Nah, jadi yang diambil adalah zat aktifnya Lalu dibikin bentuk suplementasi Dan hasil penelitian itu yang membuktikan bahwa Kak Caisin yang ada di dalam cabai-cabai ini Ternyata bisa lho ikut menurunkan berat badan Dengan cara membakar masa lemaknya Jadi metabolisme tubuhnya ditingkatkan Tapi kan dia tidak dimakan Kalau kita makan, kita kepedesan Napsu makan, kita nambah Hasil kita nambah Nah, mereka kan enggak Kapsul itu kan tidak terasa pedes ataupun panas di tubuh kita ya Jadi dia langsung lewat dari rongga mulut Kemudian langsung dicerna Bisa ya bedain dalam bentuk natural dengan suplementasi Jadi yang banyak sekali bermanfaat adalah Kalau dia bentuknya suplementasi Nah, bagaimana dengan bentuk natural? Pasti akan memberikan manfaat Asal kita bisa mengendalikan jumlah kalori yang kita makan Nah, itu kadang-kadang kan nanggung ya dokter ya Kadang-kadang ya Wah, sayang nih sambalnya masih banyak Nasinya tambah lagi deh Iya, benar Jadi harus ingat juga dulu nih dosanya nih Kalau makan lemak-lemak gimana ya Nah, tadi kan katanya cabai dapat membakar lemak nih dokter Nah, apalagi ini makanan lagi Kita akan bahas saat lagi penyusah yang kemana-mana Tetap di Hidup Sehat Terima kasih telah menonton